Intro Hai everyone, welcome to UBR Entertainment Apa kabar kalian hari ini kami doakan semoga dalam keadaan baik Drama Korea mungkin identik dengan kisah percintaan yang penuh bumbu-bumbu manis Kebanyakan tentu berakhir happy ending dengan pernikahan ya kan ya Gak melulu kisah romantis yang dipenuhi dengan hal-hal manis Terkadang drama Korea juga menyuguhkan cerita yang mengaduk emosi penontonnya Kehidupan pernikahan yang ditampilkan dalam cerita juga beragam Dari mulai konflik rumah tangga karena perselingkuhan menikah muda ataupun menikah secara terpaksa Wow Oke tanpa basa-basi lagi sebab kita bukan membahas hal yang basi Mulai dari korban perjodohan hingga korban pelakor Inilah 12 drama Korea bertema pernikahan terbaik versi UBR Entertainment 12. Familiar Wife Sobatku yang ganteng-ganteng Cha Juhyu adalah seorang suami yang tak bahagia dalam pernikahannya Sehari-hari ia harus membanting tulang mencari uang sekaligus berjuang menghadapi istrinya Wu Jin yang temperamental Wow Suatu hari Cha Juhyu diberi kesempatan untuk mengubah hidupnya Ia pun tak ragu-ragu memutuskan untuk mengubah masa lalunya Agar ia tidak menikah dengan Wu Jin istrinya di kehidupan nyata Sesuai dengan keinginannya Cha Juhyu pun mendapatkan kehidupan paralel yang sempurna Dalam kehidupan barunya itu ia menjadi suami dari seorang istri yang kaya raya Namun perlahan hal ini justru membawa Cha Juhyu menyadari sesuatu Lewat serangkaian kejadian yang dialaminya Ia menyadari bahwa sebenarnya tidak ada kehidupan yang sempurna Dan sebenarnya bukan hanya dia yang menderita dalam pernikahannya itu Drama yang dibintangi oleh Ji Sung dan Han Ji Min ini tayang di TVN pada tahun 2018 lalu 11. Princess Heart Sobat Entertainment, drama bergenre komedi romantis ini menceritakan tentang seorang pangeran putra mahkota kerajaan Modern bernama Lee Shin dan seorang gadis yang berasal dari kalangan biasa Bernama Shin Chae Kyu Mereka berdua masih SMA dan bersekolah di sekolah yang sama Pada awalnya mereka berdua saling berdebat dan bertengkar Tapi kemudian mereka harus menikah atas dasar perjodohan Seiring berjalannya waktu, rasa cinta diantara mereka berduanya mulai tumbuh Drama ini tayang di kanal MBC pada tahun 2006 dan dibintangi oleh Yoon Yoon Hye dan Joo Ji Hun 10. Fated to Love You Sobat Entertainment mengisahkan tentang Lee Goon Seorang pemimpin perusahaan berumur 30 tahun yang dituntut untuk segera menikah dan memiliki anak oleh keluarganya Oleh karena itu dia berusaha untuk melamar kekasihnya Namun kekasihnya justru lebih memilih mengejar cita-citanya dan menolak lamarannya Haduh sedih Mereka frustasi karena acara lamarannya yang gagal Lee Goon justru bertemu dengan Min Young Seorang biasa yang sangat baik hati dan mengalami peristiwa tak terduga yang membuat Min Young hamil Haduh Oleh karena itu Lee Goon pun terpaksa harus menikahi Min Young Meski berbagai masalah muncul setelah menikah dan berujung pada perceraian Keduanya mulai saling membuka hati untuk saling mencintai Drama ini dibintangi oleh Jang Hyuk dan Jang Nara Tayang pada tahun 2014 di MBC 9. My Wives Having a Fire This Week Sobat Entertainment bercerita tentang seorang pria bernama Do Hyun Woo Yang telah berkarir sebagai produser selama 10 tahun terakhir 8 tahun yang lalu ia menikah dengan Jung Soo Yeon Wanita yang dipercayainya memiliki ikatan kuat dengan dirinya Selama 8 tahun usia pernikahan mereka Do Hyun Woo merasa dirinya adalah pria yang sangat baik dan sempurna Karena ia juga dianugerahi seorang istri yang sempurna Namun hal inilah yang membuat Do Hyun Woo terlena Hingga suatu hari ia mendapati tanda-tanda bahwa istrinya mungkin sedang berselingkuh Hah? Apa? Tidak tahu harus bagaimana mengingat selama ini kehidupan keluarganya dirasa sangat harmonis Dia pun bercerita dan meminta saran dengan orang asing melalui media sosial Menggunakan akun anonim untuk mencari solusi terhadap masalahnya itu Drama yang dibintangi oleh Lee Soon-kyun dan Song Ji-yo Ini tayang di JTBC pada tahun 2016 lalu 8. VIP Ya, Sobat Entertainment bercerita tentang Nan Jung Sung dan Park Sung Jun Pasangan suami istri yang terkesan sempurna Keduanya bekerja di kantor sekaligus tim yang sama Mereka bertugas sebagai personal shopper khusus orang-orang kaya atau VIP di pusat perbelanjaan Bekerja di tim khusus yang menangani klien VIP memang tidaklah mudah Namun bagi wanita karir seperti Nan Jung Sung, hal tersebut bukan perkara sulit Malah hal yang sebenarnya membuatnya pusing adalah kabar bahwa Park Sung Jung suaminya itu berselingkuh dengan salah satu anggota manajemen VIP di sana Kabar tersebut pun pada akhirnya membuat Nan Jung Sung segera mengambil tindakan Ia menyelidiki kebenaran tentang isu perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya Drama yang tayang pada tahun 2019 lalu di SBS ini dibintangi oleh Jang Nara dan Lee Sang Hyun 7. Marriage Contract Sobat Entertainment bercerita tentang Kang Hyeso yang berjuang sebagai single parent setelah ditinggal mati suaminya Perjuangannya semakin sulit setelah didiagnosis menderita tumor otak dan hidupnya tak akan lama lagi Waduh sedihnya Keadaan mempertemukannya dengan Oh Miran, seorang pria yang tengah mencari seorang wanita yang bisa dibayar Agar bersedia melakukan kawin kontrak dengannya sekaligus sebagai donor untuk ibunya Keduanya akhirnya terpaksa menikah dengan perjanjian jika Kang Hyeso meninggal Oh Miran akan membesarkan dan menjaga anaknya Namun Sobat, rencana pernikahan kontrak yang awalnya terlihat mudah dijalani justru malah menimbulkan banyak masalah baru Sesuai kontraknya, pernikahan mereka seharusnya hanyalah sebatas sebuah pertukaran saja Namun ternyata nasib berkata lain Drama yang dibintangi oleh Lee Seo Jin dan Ui ini tayang pada tahun 2016 lalu di MBC 6. Misty Sobat Entertainment, Go Heran adalah seorang pembawa acara untuk sebuah acara berita primetime Ia mempunyai seorang suami bernama Kang Tae Wook Seorang jaksa yang beralih profesi menjadi seorang pengacara Hubungan suami istri ini sedang tidak harmonis karena Go Heran yang selalu berambisi hingga mengesampingkan urusan keluarga Hingga pada suatu saat Go Heran tersangkut masalah karena seorang pria meninggal dunia akibat kesalahan mobil Dan ikut menyeret nama Go Heran dalam kasus tersebut sebagai tersangka Masalah pun semakin rumit karena ternyata Go Heran sebelumnya pernah menjalin hubungan dengan pria tersebut Sementara itu Kang Tae Wook yang mengetahui jika istrinya terlibat mencoba untuk melindungi Go Heran Drama yang dibintangi oleh Kim Nam Joo dan Ji Jin Hee Ini tayang di JTBC pada tahun 2018 lalu 5. Flower of Evil Sobat entertainment, Cha Ji Won adalah seorang detektif yang menikah dengan seorang pengrajin logam bernama Baek Hee Sung Mereka berdua saling mencintai dan rumah tangga mereka pun terlihat bahagia Baek Hee Sung juga terlihat seperti seorang ayah dan suami yang bertanggung jawab apalagi dengan kehadiran seorang putri Tetapi dibalik itu semua Baek Hee Sung menyembunyikan masa lalu yang kelam dan hidup dengan menggunakan identitas orang lain Wow Ia menipu sang istri dan keluarganya mengenai identitas asli dirinya Hingga suatu ketika Cha Ji Won mulai curiga tentang jati diri sang suami dan berusaha mencari kebenaran dibalik itu Drama yang mulai tayang pada bulan Juli lalu di TVN ini dibintangi oleh Lee Jun Ki dan Moon Jae Won 4. Matrimonial Chaos Berada sista yang unyu-unyu bercerita tentang kehidupan pernikahan pasangan dengan kepribadian yang sangat berbeda Joe Seok Mu adalah seorang lulusan universitas ternama Namun ia lebih memilih untuk mengejar mimpinya sebagai musisi daripada bekerja sesuai dengan bidangnya Seiring berjalannya waktu, Joe Seok Mu belum juga berhasil mewujudkan mimpinya Dengan usianya yang sudah tak lagi muda, ia kini hanya bisa bekerja sebagai penjaga keamanan Joe Seok Mu lalu menikah dengan Kang Huiru Namun hanya bisa bertahan selama 3 tahun, ia mengajukan perceraian karena merasa tidak ada kecocokan di antara mereka Joe Seok Mu adalah seorang penyendiri dan keras kepala Sementara istrinya Kang Huiru adalah orang yang mudah bergaul dan selalu bersikap positif Permasalahan pun semakin rumit ketika mereka bertemu pasangan suami istri lain yang berhubungan dengan masa lalu Joe Seok Mu Drama yang payang di KBS 2 pada tahun 2018 ini dibintangi oleh Chai Tae Hyun dan Bae Duna 3. Go Back Couple Sahabat Entertainment, Choi Bandu dan Ma Jin Joo adalah pasangan suami istri yang merasa menyesal setelah menikah di usia muda Ma Jin Joo menjadi ibu rumah tangga yang sibuk mengurus anaknya sehari-hari Sedangkan Choi Bandu sibuk bekerja sebagai sales sobat Karena sudah tidak tahan dengan semua masalah dan banyaknya ketidakcocokan serta salah paham mereka memutuskan untuk bercerai Wow, sayang sekali ya Namun setelah resmi bercerai, tiba-tiba tanpa suatu alasan yang jelas Keajaiban waktu membawa mereka kembali ke masa lalu di usia 20-an saat mereka masih kuliah Ketika mereka pertama kali bertemu dan saling jatuh cinta Seperti diberi satu kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, keduanya berusaha untuk mengubah takdir mereka Drama yang payang di KBS 2 ini dibintangi oleh Son Hojun dan Jang Nara 2. Because This Is My First Life Berada sista Sobat Entertainment bercerita tentang Nam Sehi Seorang pria lajang berusia 30-an yang berprofesi sebagai developer aplikasi Ia merupakan pria yang kaku dan cenderung tak acuh Hanya ada dua hal di pikirannya, kucing dan cicilan rumahnya Haha, cemana? Tuh kok bisa Di sisi lain ada Yun Jiho, seorang asisten penulis naskah yang membutuhkan tempat tinggal setelah terusir dari rumahnya sendiri Keduanya dipertemukan dalam sebuah peristiwa yang memutuskan untuk menikah kontrak dengan alasan saling membutuhkan satu sama lain Nam Sehi butuh penyewa rumah untuk mendapatkan dana tambahan Membayar cicilan rumah sementara Yun Jiho butuh rumah sewa yang murah untuk tempat tinggalnya Meskipun pada awalnya kontrak, pernikahan mereka kemudian berlanjut ke jenjang yang jauh lebih serius hingga sebuah masalah pun muncul Drama yang dibintangi oleh Lee Min Ki dan Jung So Min Ini tayang pada tahun 2017 di TVN 1. The World of the Married Sahabat Entertainment, siapa yang tidak tahu ya Drama yang satu ini Drama paling fenomenal tahun 2020 Ini bercerita tentang kehidupan seorang dokter yang sukses bernama Ji Soon Woo Ia meyakini bahwa ia menjalankan kehidupan yang sempurna dengan dukungan keluarga dan semua orang di sekitarnya Namun, geng, semua itu berubah Kehidupan rumah tangga yang tadinya sempurna harus hancur lebur, berubah, bubur, berkeping-keping karena skandal sang suami yang bernama Lei Tae Oh Ji Soon Woo harus menghadapi kenyataan pahit Dimana sang suami yang terlihat begitu mencintainya ternyata berselingkuh dengan seorang wanita Yang jauh lebih muda darinya bernama Yeo Da Kyung Dipintangi oleh Kim Hye, Park Hye Joon, dan Han So Hee Drama yang diadaptasi dari serial TV English Dr. Foster ini tayang di JTBC Nah, itulah tadi 12 drama Korea bertema pernikahan terbaik versi UBR Entertainment Sobat kaum milenial, kaum berbahan, drama Korea lover, jika ada yang mau menambahkan ketik di kolom komentar ya Oke maman, like, comment, and share ke teman-teman tersayangmu Agar mereka juga tahu update informasi terbaru dari channel ini Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia Baik keluarga seduniaku, subscribe dan pantau terus channel UBR Entertainment Untuk mendapatkan video keren lainnya Baik, thanks berada Haturnuhun, hamsah, hamnida Yeah